Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lugas TV Malam hari ini kita mengunjungi salah satu tempat di Jalan Lugas Selatan Katanya Markas PPN Kita mau tahu nih, mau tanya nih Apa sih PPN ini? Saat ini bersama saya Ketua dan Sekretaris Ibu Hajar Fitri Sukawati dan Sekretarisnya Bapak Dede Rusli Wow, luar biasa Selamat malam Pak Ruk Wajar Terima kasih membuat waktu saya, menerima waktu saya Oke, ada lupa Tadi juga udah kita wajarai Bapak Sidersono dari veteran ya Tapi khusus ini PPN nih Pak Oke Ibu Hajar sama Pak Dede aja Pak Haji juga udah Pak Haji? Ya, oke Oke Boleh gak diceritakan PPN itu apa? Selanjutnya PPN itu adalah pemuda pancah maga Merupakan bagian dari penerus dari putra-putri veteran RI Dan kewaris semangat gua dari ayah dan kami Terus apakah PPN ini berbentuk DPC atau seperti DPD atau apa nih? DPD Ya, untuk di Celgun ini BPM di sini bentuknya DPC DPC Ya, kalau DPD udah beda lagi ya Ya, provinsi Provinsi ya Provinsi ya Itu lagi kita data lagi Anggota-anggota nya mungkin masih bisa bertambah lagi Terus, dari kapan ini berdiri PPN di Kota Celgun? Sebenarnya kalau PPN Celgun itu berdiri untuk diketuai oleh saya Ini baru beberapa bulan ini Karena kalau yang penunjukan sebagai ketua saya sebagai caretaker Baru beberapa bulan ini Sejauh ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan berbentuk apa di PPR sendiri? Kegiatannya paling berupa kalau kita menghadiri komsos ya Komsos keundangan dari Kodim Terus sebagai pembina Kodimnya sebagai pembina Dan kegiatan lainnya Misalnya bakti sosial Di antaranya Terus kita mengadakan misalnya Pembinaan kepada anggota-anggota Sebelah Pak Dede Sebagai sekretaris Pak Dede Mohon izin bertanya Pembinaan Pancamarka di Celgun ini Tentunya Seperti kata aku Sebagai ketua Sudah ada kegiatan-kegiatan Nah Sejauh ini Perang daripada pemerintah Kota Celgun Kepada pembinaan Pancamarka Sejauh apa? Pada kita Terima kasih Pak Senaga Alhamdulillah Sampai dengan saat ini Perhatian dari Porkom Pimda Kote Celgun Bang Senaga Karena kebetulan Porkom Pimda itu Secara eksofisio Otomatis Sudah itu sebagai pembina juga Bang Masuk ke pembina Seperti Pak Dalim Pak Pak Polres Pak Pak Alikonat Nah Jadi selama ini Perhatian Cukup baik Khususnya Kepada Ya Anda LPRI Dan PGRI Sehingga kami Sebagai Putra-putri Dari Kota Celgun Nah itu Kita Support juga Kepada kegiatan Alhamdulillah Contoh Tersendirian Nanti Insya Allah Pada tanggal 17 Rencananya Ayah Anda ini Dan beberapa Pejuang Yang ada di Celugor Yang tergabung Dalam Alhamdulillah Insya Allah Kemarin Sudah ada Informanya Akan mendapat Penghargaan Dari Bia Olimpada Nah kami Tentunya Semakin PPR Itu Supporting Karena Padungunya Ayah Anda Seput Nah kita Membantu lah Kegiatan Itu Sampai Kita juga Bersama Teman-teman Ada Kegiatan Yang tadi Sudah Sampaikan Termasuk Juga PBB Peraturan Baris Baris Kita Lakukan Agar Mempunyai Sifat Dan Sikap Kesimpir Yang lain Oke Selamat Biasa Selamat Nunggu TV Pemudah Pancamarga Khususnya DPC Kota Celegon Ini Hubungan Antara Perkominda Cukup Baik Karena Peran Daripada Perkominda Adalah Pembina Pembina Daripada Pemudah Pancamarga Dan Pemudah Pemudah Pancamarga Ini Adalah Putra Putri Daripada Veteran DPC Yang ada Di Celegon Seperti Yang kita Wancarai Tadi Bapak Sudah Tono Artinya Artinya Ini Ada Kaitan Karena Ini Ada Putra Putri Terus Sama Kanya Ini Kedepat Kedepat Ini kan Dalam Musik TPKM Ataupun Kopik Mungkin kan Hubungan Atraksi Antara Anggota Mungkin Terputus Mungkin By phone Sejauh Ini Apa Hubungan Selama TPKM Seperti Apa Di Antara Anggota Bisa Satu Satu Apa Dulu Gak Baik Betul Tamsinaga Jadi Dengan Adanya Pandemi Covid Yang Kian Meningkat Tapi Alhamdulillah Akhir-akhir ini Sepertinya Ada penurun Mudah-mudahan Gitu Namun Kegiatan Organisasi Tepat Dilaksanakan Tepat Salah satu Contohnya Melalui Daring Atau Zoom Meeting Sebagai contoh Kemarin Baru saja Berapa Hari Yang Lalu Ada Zoom Meeting Arahan Dari Ayah Anda Ketua AVRI Besar Bapak Jenderal Purnagarawan Saifun Sulu Memberikan Arahan Untuk Tetap Bersatu Padu Khususnya Dalam Rangka Berperan Aktif Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Bersama Pemerintah Di Samping Itu Beberapa Tahun Lalu Juga Ada Juga Pertemuan Dari Pimpinan Bapak Busek Bapak Isaf Doko Sehingga Beliau Memberikan Arahan Terkait Tetap Kita Walaupun Dalam Kondisi Pandemi Tetapi Semangat Aktivitas Mewarisi Nelan-nelan Juang Ayah Anda Dan Dibunan Tetap Kita Jadi Untuk Menghadapi PPKN Yang Saat Ini Kita Sebagai Pemuda Pancamarga Turut Serta Ya Turut Serta Dalam Pembibol Kepada Masyarakat Dan Ya Tentunya Yang Terdahulu Kita Kepada Anggota Ya Untuk Tetap Kita Profes Ya Karena Kita Harus Seiring Sejalan Dengan Program Pemerintah Tentunya Ya Harus Jangan Kita Maksudnya Harus Sejalan Jangan Sampai Kita Harus Mengikuti Program Pemerintah Untuk Tetap Kita Harus Bisa Mengimbo Pada Masyarakat Maupun Yang Yang Lainnya Ya Untuk Bisa Menjalankan Program Pemerintah Oke Oh iya Lu Biasa Jadi Saya Boleh Mendalem Nih Artinya Setiap Ada kegiatan Sosial Tidak Butuh Dana Apakah Di PPM Ini Ada Dana Pemerintah Karena Saya Tadi Berbinanya Adalah Podim Polres Polikota Atau Jari Artinya Ada Tidak Dana Dari Pemerintah Sejauh Ini Untuk PPM Selama Ini Belum Ada Danah Tunggu Jadi Patungan Kalau Ada Ketua Yang Jadi Selama Ini Belum Ada Kegiatan Kegiatan Itu Dari Uang Dari Pribadi Saya Pribadi Ya Selama Ini Ingin Mengajukan Dana Hibah Tersebut Info Dari Ayanda Bahwa Ada Dana Hibah Tapi Tapi Belum Bentuk Cuma Harus Kita Mengajukan Bulu Jadi Tapi Kita Ada Upaya Untuk Mengajukan Ya Kayak Kemarin Untuk Seragam Anggota PPM Jadi Dananya Kita Subsidi Yang Tadinya Misalnya Jadi 50% Kalau Enggak Kalau Ada Kita Dana Dari Ketua Tentunya Yang Memodalin Bisa Tambahan Tambahan Terima kasih Jadi Memang Demikian Yang Disampaikan Oleh Bola Kutu Namun Kami Ada Keyakunan Bang Sinaga Justru Melalui Pertanyaan Ini Barangkali Bisa Nanti Tersampaikan Bahwa Dengan Bapak Wali Kota Heldi Yang Baru Misalnya Dapat Kami Melihat Perhatiannya Cukup Keserban Terbukti Dari Ayah Anda Langsung Akan Mendapat Penghargaan Nah Dengan Demikian Kami Yakin Juga Nanti Secara Bertahat Kita Bisa Mengajukan Bapak Wali Kota Berdapat Mbak Supaya Kita Bisa Anggota Anggota Yang ketabene Secara Ekonomis Masih Perlu Support Mas Tuhan Bisa Teratasi Seperti Campun Tuhan Penaga Dari Beberapa Rekan BPN Juga Dalam Banda Bintang Berperan Aktif Sebagai Satgas Bergabung Begitu Ya Teman Teman Bergabung Dalam Satgas Mata Oke Sahabat Lugas TV Mungkin Masyarakat Belum Banyak Mengetahui Apa Ini PPM Gitu Saya Sendiri Sebagai Media Juga Jurnalis Lalu Ketika Bincang Bincang Sama Pak Sudar Sonos Oh Ternyata Organisasi Pemanggara Putra Putri Daripada Veteran Kepada Pemerintah Pemanggara Bapak Haji Eti Hustian Ini Saya Lihat Seragam Seragam Bapak Dede Sama Bu Haji Tegak Artinya Punya Anggota Punya Kegiatan Sorsial Makasih Ada Hibam Gak Beberapa Organisasi Seperti Karantahuna KNPI Mereka Ada Dan Hibam Mudah-mudahan Wali kota kita Pak Dedea Bisa Bisa Bagi Respon Kepada BPM Bermuda Bancar Marga Oke Untuk Terakhir Untuk Crossing Statement Pesan Kepada Masyarakat Kota Celunggoan Masyarakat Khusus Selasai Pak Selasai Jadi Terutama Dalam Perangka Menghadapi Proklamasi Pemerintahan Keputu Indonesia Kita Sangat Berharap Agar Segedang Jajaran Masyarakat Saling Bahu Membahu Untuk Membentuk Indonesia Yang Tangguh Dan Luar Tumbuh Yang Tangguh Yang Tumbuh Kalau saya Intinya Walaupun COVID Saat ini Sudah Menurun Tapi Saya Menghibu Kepada Masyarakat Luas Tentunya Tetap Harus Tetap Harus Prokes Tetap Itu Harus Tetap Dipertahankan Jangan Sampai Kita Mengabekan Dengan Menurun Nya COVID Ini Tentunya Membantu Kita Juga Kepada Pemerintah Tapi Kalau Kita Misalnya Tidak Mengabekan Prokes Jadi Program Pemerintah Juga Berat Jadi Kita Harus Bisa Bersama Sama Membantu Program Pemerintah Supaya Pemerintah Bersenergi Oke Mungkin Kalau Pak Terakhir Pesan Bapak Karena Kita Tadi Saya Bicam Bicam Bapak 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 Boleh Kasih Pesan Kepada Seluruh BPM Yang Ada Di Indonesia Sebagai Ini Memwakili Sebagai Veteran Kepada BPM Seluruh Indonesia Apa Pesannya Pak Saya Sebagai Orang Tua Ya Benar Semangat Juang Komalis Generasi Itu Ya Harus Betul Betul Menghayati Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Tua Dulu Harus Ikut Melakukan Pesan Peterani NKRI Yang Kami Berjuangkan Adalah Negara Keselan Indonesia Semua Tolongan Yang Terlibat Dalam Keperangan Memerawan Tentara Luar Negeri Jadi Kami Perang Bukan Dengan Saudara Sendiri Jadi Di Portimun Dengan Orang Luar Negeri Dan Barat Juga Luar Negeri Semua Itu Bikora Juga Luar Negeri Jadi Tetap Berjuang Terima kasih Terima kasih Bu Ajar Sahabat Lukas TV Demikian Bincang-bincang saya Di acara Boleh saya katakan ini Saya geruduk nih Kantor Daripada BPM Sama Veteran Di DPC Kota Terima Dan Satu Hikmah Yang saya Dapatkan Bahwa Semangat Yang dimiliki Bapak Sudir Soalnya Luar Biasa Tadi Saya Dengan Usia Yang Mencapai 80 Dengan Pertanyaan Yang saya ajukan Tidak jauh Luar Biasa Makanya Yang saya Ambil Adalah Semangat Daripada Para Veteran Termasuk Salah Satu Ketua Daripada DPC Veteran Republik Indonesia Yang ada Di Celegon Dan Demikian Juga Kepada Ibu Haja Mitri Sama Pak Dede Selaku Ketua Sekretaris Pemuda Pemuda Panca Marga Yang ada Di Celegon Luar Biasa Kita Sudah Tahu Tadi Maksud Dan Kegiatan Kegiatan Sosial Yang Sungguh Bagi Saya Sangat Luar Biasa Semoga PPM Dan Veteran Saling Bisa Sinergitas Demikian Juga Kepada Prokominda Untuk Kota Celegon Karena Masuk Dalam Pada Pembina Demikian Sahabat Tugas TV Selamat Malam Merdeka Alhamdulillah Selama ini PC Di Celegon Dalam hal Menjalankan Kegiatan Kegiatannya Itu Mengikuti Arahan Dari Ketua Mada Banten Yaitu Bapak Haji Chandra Makar Dika Selaku Beliau Selaku Ketua Mada Dalam Kepemimpinannya Sangat Bagus Jadi Kami Yang Ada Di PC Celegon Sangat Bangga Mempunyai Kepemimpinan Seperti Bapak Haji Chandra Makar Dika Dalam hal Kepemimpinannya Kami Sangat Bangga Beliau Betul-betul Kehubungan terhadap Pada PC-PC Yang lainnya Sangat Kekuargaan Jadi Kita juga Enak Dalam Berdiskusi Pada 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 Kepemimpinan 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 Kepemimpinan